ceritanya dari awal gimana tentang armada ini agar teman-teman tahu kok jadi begini kan seperti itu banyak yang mengeluh itu jadi masalah armada keterlambatan bus-bus bahkan ada tulur-tulur yang tidak jadi berangkat karena tidak dapat bus ini tidak ada yang boleh untuk menyalahkan salah satu pihak jadi ini kesalahan kita bersama keteledoran kita bersama dimana memang acara yang sangat mendadak sekali yang dulu di Solo dipindah di Surabaya ini juga dadakan semua serba dadakan makanya itu yang katanya Gus Nabil waktu itu armada nanti semua akan ditanggung oleh pihak polisian lewat perintah Bapak Kapolri cuma waktu dulur-dulur pengumpulan data itu semua terlambat datanya itu jadi hamil dua acara data itu baru masuk-masuk-masuk semua jadi pihak panitia yang ngirimnya data ke seprin Bapak Kapolri juga terlambat jadi hamil dua baru store data makanya itu menjadi kesalahan kita bersama jadi ke depan biar membuat pembelajaran dari dari acara ini agar ke depan benar-benar kalau ada acara persiapannya juga biar lebih matang dulur-dulur yang lain juga tidak menyepelekan waktu sehingga apa sehingga terjadi seperti ini banyak dulur-dulur yang tidak bisa berangkat karena tidak ada bus ini seperti itu selamat menikmati